Satuan Narkoba Polres Petro, Jakarta Barat menemukan gudang penyimpanan obat-obatan terlarang di sebuah rumah berkedok bengkel mobil di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Jutaan butir obat tramadol dan juga eksimer di Sita. Inilah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan obat-obatan terlarang jenis tramadol dan eksimer di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Gudang berada di salah satu rumah berkedok bengkel mobil. Pengungkapan ini merupakan rangkaian dari tertangkapnya salah satu remaja yang diketahui menggunakan obat-obatan sebelum tawuran. Kasih narkoba Polres Jakarta Barat, Hajung Komisaris Besar Polisi, Akmal mengatakan diperkirakan jumlah obat-obatan tramadol dan eksimer ini mencapai jutaan butir. Obat terlarang berawal dari hasil integrasi Polres Metro Jakarta Barat Pada pelaku tawuran yang diamankan oleh pergantakan sub-trace game di mana hasil integrasi tersebut mereka mengakui menggunakan tramadol maupun eksimer. Pergerakan dari situ, Pak Polres Metro Jakarta Barat memerintahkan kepada kami Satuan Desir Sanakoba untuk melakukan penyelidikan. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan kasus ini. Dari Jakarta, Mif Tahul Gani melaporkan.